Pemirsa video pemotor membawa jenazah seorang anak di kawasan Citarab, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pengendara motor terpaksa membawa jenazah lantaran tidak ada ambulans untuk membawa jenazah. Inilah video amatir yang menunjukkan pengguna motor membawa jenazah seorang anak untuk dibawa pulang dari rumah sakit. Video ini diambil di kawasan Jalan Geria Persada, Kelurahan Karangasem, Citarab, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat dikonfirmasi pada biak keluarga, peristiwa ini terjadi karena pihak rumah sakit tidak menyediakan ambulans untuk membawa jenazah. Ambulans yang ada hanya untuk pasien yang sakit. Karena panik dan kesal, ayah korban dibantu kerabat membawa pulang jenazah dengan mengendarai motor. Bapak yang bawa bagi itu, sempat tanya, Sementara lurah setempat membenarkan kejadian yang menimpa warganya, Hanya saja lurah menyayangkan keluarga pasien tidak melapor pada RT, RW, dan kelurahan setempat, sehingga mereka tidak bisa membantu. Dia tidak hubungi RT ataupun pihak kita juga, pinta batu juga nggak ada. Jadi karena mungkin, kemarin kan tadi juga saya tanya, karena dia panik, jadi ngambil langkah gitu. Padahal untuk lokasinya sebenarnya antara rumah sakit dan situ dekat. Belum ada pernyataan dari pihak rumah sakit terkait peristiwa ini. Sementara kini, jenazah anak yang meninggal akibat sakit ini telah dimakamkan keluarga di pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, AI News, melaporkan. Pemirsa bukan kali pertama jenazah pasien dibawa keluarga dengan motor atau kendaraan umum. Belum adanya aturan resmi operasional ambulans untuk membawa jenazah, membuat kejadian seperti ini terus berulang tanpa solusi. Kasus jenazah anak yang dibawa dengan motor di Citarep, kebuatan Bogor, Jawa Barat, bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Maret lalu, pasutri asal Indra Giri Hulu, Riau, juga tak mendapatkan layanan ambulans untuk membawa jenazah anak mereka yang meninggal di puskesmas. Sang suami yang kesal sempat berbuat anarkistis dengan merusak spion ambulans. Akhirnya, jenazah dibawa pulang dengan mengendarai motor. Tak hanya di daerah, kasus rupa juga terjadi di ibu kota. Seorang nenek di Cilincing, Jakarta Utara, terpaksa membawa jenazah cucunya yang baru lahir mengendarai motor. Beruntung ada personel polisi yang melihat dan membantu membawa jenazah ke rumah duka dengan mobil patroli. Di Tangerang, Banten, jenazah bocah yang tewas karena tenggelam harus dipopong pamannya ke rumah duka. Beruntung warga yang iba segera menawarkan bantuan untuk membawa jenazah. Saat itu, pihak puskesmas beralasan layanan ambulans hanya untuk pasien sakit dan bukan untuk jenazah. Hal ini merujuk pada standar operasional kerja dari Dinas Kesehatan Setempat. Memang belum ada aturan baku yang mengatur operasional ambulans untuk membawa jenazah. Yang ada, peraturan pemerintah terkait layanan kesehatan dan jaminan kesehatan mengatur operasional ambulans untuk kegawat daruratan pasien. Bahkan sejumlah ambulans yang dikhususkan untuk penanganan gawat darurat sama sekali tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, terlebih membawa jenazah ke rumah duka. Ironisnya, tak semua fasilitas kesehatan memiliki fasilitas mobil jenazah yang bisa digunakan pasien. Sehingga aturan penggunaan ambulans untuk pengantaran jenazah menjadi aturan tidak baku dan bergantung kebijakan pengelola fasilitas kesehatan atau kepala daerah. Bila tak segera dicarikan solusi, kejadian jenazah dibawa dengan motor atau angkutan umum bukan tidak mungkin akan terulang kembali. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya ini ironis sekali ya pemirsa dan Arlista ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ada perbedaan antara mobil ambulans dan mobil jenazah. Ini adalah dua mobil yang berbeda begitu. Ya dan terlebih lagi untuk mobil ambulans yang gawat darurat itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk membawa jenazah. Dan mungkin untuk fasilitas kesehatan baik itu puskesmas ataupun klinik-klinik ini segera menyediakan ataupun menyediakan dana untuk mengadakan mobil jenazah. Pemirsa tak terima terjaring razia protokol kesehatan pengguna jalan protes dan adu mulut dengan petugas. AI News yang segera kembali. Terima kasih telah menonton!